5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama di mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 6 nih Merawat hewan dan tumbuhan Sub tema 4 Merawat tumbuhan Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik halaman sekolah sangat rindang Banyak pohon dengan daun yang lebat Anak-anak mengobrol dan bermain di bawah pohon Aku suka sekali bermain di halaman sekolah Pohonnya rindang dan udaranya sejuk Kata Udin Aku setuju denganmu Udin Karena banyak pohon kita dapat berlindung dari sinar matahari yang terik Kata Beni Apakah kamu melihat Siti, Dayu, dan Lina? Aku belum melihat mereka dari tadi Kata tanya Niko nih adik-adik ya teman Udin dan Beni Mereka sedang melihat pohon yang mereka tanam tadi pagi Pohon apa yang mereka tanam? Lalu Beni menjawab Pohon cemara Apakah kamu pernah melihat pohon cemara Niko? Sepertinya aku pernah melihat pohon cemara saat pergi berlibur ke puncak Jawab Niko Dimanakah mereka menanam pohon cemara? Tanya Udin Di dekat ruang guru Jawab Beni Adik-adik ini tadi percakapan Udin bersama dengan teman-temannya ya Setelah menjaga membaca percakapan di atas adik-adik Kalian bisa lho membuat percakapan kalian sendiri Kalian bisa diskusikan bersama dengan teman-teman kelompok kalian Atau kalian diskusikan dengan kakak atau adik Atau orang tua kalian adik-adik Nah disini berikut adalah situasi percakapan yang dapat digunakan Misalnya kalian ingin menambahkan tanaman dalam pot untuk sekolah Lalu kalian berdiskusi cara merawat tanaman tersebut Kalian memilih tanaman yang akan kalian tanam di sekolah Lalu pilihlah satu situasi yang kalian inginkan Dan buatlah dalam bentuk percakapan adik-adik Tuliskan percakapan kalian itu pada buku tulis kalian masing-masing Nah dalam percakapan tadi harus ada beberapa kalimat tanya Gunakan huruf besar pada awal kalimat pada nama orang nama hari nama bulan dan lain sebagainya Nah gunakan juga tanda kata tanya dan tanda tanya di akhir kalimat tanya Tuliskan dengan huruf tegak bersambung Disini Kak Citra punya contohnya nih adik-adik Misalnya ya disini perannya ada Andi, Budi, Susi dan Dewi Nah Andi berkata begini Tanaman di dalam pot ini banyak sekali Apakah kita harus tambah lagi tanya Andi Mengapa potnya harus ditambah tanya Budi Iya mengapa harus ditambah Nah ini tanya Susi juga Agar tanamannya bisa lebih banyak Jawab Andi Benar supaya sekolah kita lebih indah Kata Dewi menambahi Andi adik-adik Kalian lihat gak Dayu, Siti dan Lina Lalu Andi menjawab Aku belum lihat Mungkin mereka lagi di kelas Jawab Budi Nah sudahlah nanti kita cari lagi Bagaimana dengan menambah potnya Tanya Dewi Oke nanti aku bawa dari rumah ya Kata Susi Lalu Andi menjawab Iya kita bawa dari rumah masing-masing Nah Dewi disini menjelaskan Nanti kita tempatkan depan kelas ya Biar bagus Kalian bisa membuat percakapan seperti ini adik-adik Jadi kalian bisa tentukan dulu nama orangnya Siapa saja lalu percakapannya bagaimana Adik-adik amatilah gambar tanaman tomat berikut ini Ibu guru mengajak para siswa untuk mengunjungi kebun di belakang sekolah Di kebun itu tumbuh tanaman tomat Nah tanaman tomat sudah berbuah dan siap dipetik adik-adik Para siswa mengamati buah tomat yang sudah dikemas dalam plastik Nah ini adalah kemasan tomatnya adik-adik Ada yang beratnya 500 gram Ada yang beratnya 1 kilogram 2 ons Dan 5 ons Buatlah kelompok bersama temanmu yang terdiri atas 3-4 orang adik-adik Lalu amatilah kembali gambar kemasan tomat di atas Kalian bisa membuat berbagai perbandingan berat tomat Dengan berbagai satuan ukuran berat Jangan lupa menggunakan tanda lebih berat, lebih ringan atau sama berat Contohnya nih adik-adik ya Kak Citra ambil 2 kantong ini Kantong pertama berat tomatnya 500 gram Kantong kedua berat tomatnya 5 ons Nah disini satuannya berbeda Gram dan ons Maka kita akan samakan dulu satuannya menjadi gram Berarti 500 gramnya ya 500 Nah 5 onsnya kita ubah menjadi gram 1 ons itu ada 100 gram dalam satuan Indonesia Jadi 5 dikali 100 Maka jawabnya 500 gram Nah 500 gram dengan 500 gram itu otomatis sama berat Jadi 500 gram itu sama berat dengan 5 ons Tandanya disini adalah sama dengan Berikutnya adik-adik ya ada 1 kilogram dan 2 ons Nah kita ubah menjadi ons semuanya dulu adik-adik ya Nah 1 kilogramnya ada berapa ons? Berarti 1 kilogram itu sama dengan 1 dikali 10 Karena 1 kilogram itu 10 ons Sebenarnya tidak perlu pakai perkalian tidak apa-apa Adik-adik langsung jawab 10 ons Begitu tidak apa-apa Tapi ini Kak Citra masih pakai cara Lalu yang 2 ons ya 2 ons Nah 10 ons itu lebih berat atau lebih ringan Atau sama berat dengan 2 ons Nah 10 ons ini atau 1 kilogram ini Ternyata lebih berat dari 2 ons Maka tandanya seperti ini Tandanya lebih berat Berikutnya ada 2 ons dan 5 ons adik-adik Nah disini 2 ons dan 5 ons ini sudah sama penyebutnya Jadi tidak perlu kita samakan dulu penyebutnya Kita cukup langsung jawab saja adik-adik ya 2 ons itu lebih berat atau lebih ringan dari 5 ons Ya lebih ringan berarti tandanya seperti ini Mudah ya adik-adik ya untuk membandingkannya Saat bekerja kelompok Sikap-sikap apa yang diperlukan agar tugas dapat diselesaikan Dengan baik dan tepat waktu adik-adik Nah kalian harus mengetahui ya Sikap-sikap kalian saat mengerjakan tugas ya Jangan menunda-nunda tugas-tugas kalian Harus dikerjakan, segera dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu Nah berikan tanda centang jika pernyataan ini sesuai dengan tata tertib Dan berikan tanda silang jika pernyataan ini tidak sesuai dengan tata tertib sekolah Yang pertama siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan Nah ini tidak sesuai dengan tata tertib adik-adik Yang kedua siswa aktif memberikan pendapat pada diskusi kelompok Ini sesuai dengan tata tertib Kalian boleh berdiskusi dalam mengerjakan tugas adik-adik Yang ketiga siswa mendengarkan dengan baik temannya yang berpendapat Ya ini sesuai dengan tata tertib Yang keempat siswa menanggapi pendapat temannya dengan santun Ya ini juga sesuai dengan tata tertib Lalu yang kelima hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu orang saja Tidak boleh adik-adik kalau kita berdiskusi atau bermusyawarah Kita itu harus sampai kepada mufakat Mufakat itu apa? Kesepakatan bersama Jadi kesimpulannya bukan berdasarkan satu anggota Tapi dari keputusan bersama Tuliskan kembali pernyataan yang mendapat tanda silang nih adik-adik Dan apa akibat dari sikap tersebut Nah disini misalnya ya Tadi kan siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan Apa akibatnya? Nah akibatnya siswa tersebut akan kurang memahami tugas yang harus diselesaikan Sehingga tidak bisa berperan aktif dalam kelompok Lalu tadi ada hasil diskusi itu disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota saja Apa akibatnya? Nah akibatnya diskusinya tidak akan berjalan dengan baik Ide-ide dari para anggotanya juga tidak akan keluar Akhirnya kesimpulan yang diambil juga tak berguna atau tidak berguna Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 Subtema 4 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa